Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Selain tuntutan RM70 juta, bekas menteri itu meminta ganti rugi yang dinilai mahkamah dan perintah supaya dependen memberi aku janji berkulis tak akan menyiarkan sebarang fitnah terhadap pelentik serta pembunan maaf tanpa syarat disiarkan di akun media sosial usahawan terbawi. Selama tujuh hari Alif Syukri menerusi pernyataan pembelaan pula bendakwa membuat bayaran pelaburan RM30 juta bagi mematuhi perjanjian usaha samah bertarik 26 November 2018 membabitkan pelentik, dependen serta dua syarikat. Pihak-pihak dalam perjanjian usaha samah gagal membuat pembayaran wang dilaburkan. Saya dan segala pelanggaran janji sedemikian termasuk. Aku janji diberikan kepada saya adalah dalam pengetahuan pelentif sendiri katanya. Bicara kes pada Januari 2026 Ketika proseding hari ini, mahkamah tinggi menetapkan perbicaraan kes saman itu selama tiga hari pada awal 2026. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.